Sinopsis dari Jendela SMP, Minggu 13 Desember 2020, Episode 217 Wulan nampak melukis, Indro pulang. Indro tanya kepada Wulan belum tidur. Wulan mengatakan, kalau mama masak. Indro senang karena sama beben sengaja tidak makan. Wulan bilang, kok tumben akur dengan beben. Wulan menyuruh Indro untuk istirahat. Namun Indro menanyakan kenapa Wulan tidak istirahat. Wulan mau selesaikan lukisannya. Indro melihat lukisan Wulan. Dia bilang lukisan Wulan bagus. Wulan bilang, kalau lukisan Kak Satria lebih bagus. Indro lalu rebat di sofa main HP. Namun tak lama lagi dia tertidur. Wulan lalu mengambil selimut untuk Indro. Lalu dia melanjutkan lukisannya. Keesokan harinya, pentas seni budaya dimulai. Nampak suasana ramai anak-anak pada pentas. Wulan nampak mengabsen teman-temannya yang akan tabir di pentas seni budaya. Wulan nampak khawatir. Joko bilang kalau acara pasti lancar. Mereka berdua lalu berdoa bareng untuk kelancaran acaranya. Pak Iwan menanyakan kepada anak-anak, apa sudah siap? Pak Iwan lalu menanyakan susunan acara juga. Joko dan yang lain bilang, kalau sudah siap. Pak Iwan memberikan semangat ke anak-anak supaya lancar semuanya. Anak SMP lain pun nampak menggina acara SMP Joko. Sehingga membuat Ronnie down. Lily pun juga begitu, mengatakan kalau acara sekolah kita tidak asik. Indro pun memberikan semangat ke Ronnie. Namun Ronnie bilang sebagai ketua panitia, namun acaranya gagal.